Ibu ini pengen menjemput Sania dan juga mempekerjakan anaknya Sania di konveksi dia Assalamualaikum Halo Neng Lispisan eh Lispisan katanya gelispisan Neng Geliispisan Kenapa tak? Nanti nari saja Mau balik Barusan juga kamu bilang iu nyuri segudang beras Terus kata iu bilang Oh segudang beras Oh bukan bukan malah tiga gudang beras Ayo yang bilang itu siapa tadi Itu kan aku nih Anak aku disini Maaf gen Gak mau gak diri aja Di ada kemauannya doang Yang ngomong manusia itu manusia Ngomong aku manusia Kok dia ngomongin aku setan Berarti dia yang pengen jadi manusia Dia Mama nanti sore mau balik Jadi aku mau berdoa Nanti aku bisa ngilang sendiri Ayo Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel Jiwa Berseri Kali ini saya mendapatkan kabar Kabar baik teman-teman Waktu kemarin saya posting tentang Sania Karena keluarganya Belum gak ada biaya untuk ngambil Sania Kebetulan ada seorang ibu yang baik hati Mau ngambil Sania Dan disitu ada tambahannya juga Karena Sania mempunyai anak yang belum kerja Si ibu itu Apa ya Mau menerima anaknya Sania untuk kerja Dan sekarang pun Anak Sania lagi kerja Kemarin Dijemput sama ibu Ibu itu gak ngasih tau namanya siapa Cuman Si ibu Adanya di Majalengka juga Tuh Saya dari Cikoneng Majalengka Katanya tuh Ya Dia pengen menjemput Sania Tuh ya teman-teman Ibu ini pengen menjemput Sania Dan juga mempekerjakan Anaknya Sania di Konveksi dia Dia punya konveksi Dan Dia mempunyai konveksi Dan juga kebetulan Dia membutuhkan karyawan Di bagian Tokonya Dan Alhamdulillahnya Kemarin itu Ibu Si ibu itu Gak tau namanya ya Si ibunya Udah langsung ke rumahnya Keluarga Sania Dan menjemput Anaknya Sania Bekerja di tokonya Dan saya Kebetulan saya boleh gak minta Nomor Toko gitu Untuk nelpon Sania Dan Alhamdulillahnya Diporbolehkan Jadi saya nih pengen Ngobrol sama anaknya Sania ya teman-teman Dan saya dikasih nomor toko Ini adminnya Saya telpon dulu ya teman-teman ya Aduh Assalamualaikum Neng Udah kerja ya Udah berapa hari Udah berapa hari Udah dua hari Alhamdulillah Gimana Sesudah kerja Seneng gak Koneksi buruk Video berjeda Neng Gimana Sesudah kerja Betah Aduh Videonya Ini lokasinya Karena memang Yayasan nih Ini coba sebelah sana Bang Neng Boleh ngobrol sama adminnya Neng Assalamualaikum Iya Neng Neng Boleh tahu Letak Posisi Tokonya Dimana Neng Posisi tokonya Di Kadipaten Kadipaten Alamat lengkapnya Neng Tadi Paten Duku Warung Duku Warung Barat Duku Warung Barat T3RW6 RT3RW6 Bisa lihat Dari depan Neng Tokonya Neng Toko apa Coba Coba Nama tokonya Neng Toko Elbas Toko Elbas Jual online juga Neng Iya Jual online Online nya Dimana Nama tokonya Neng Kalau misalkan Mau Kalau misalkan Mau lihat Barang-barangnya Masih Ngal lihat Di Facebook Ada banyak Facebook nya Yang Elbas Terus Kalau yang di daerah Talaga Ada Elbas Talaga Jadi ada Tokonya Ada dua Neng Kalau Semuanya Ada 6 Tokonya Ada 6 Jadi bisa Dilihat Di Facebook Ya Iya Produknya Apa Di Facebook nya Tolong Ulang sekali lagi Facebook nya Elbas Oke Terima kasih Neng Tolong Balik lagi Ke Neng Sylvia Siapa itu Namanya Neng Halo Semoga Neng Betah Disitu Gojang-gojang Aja Neng Semoga Neng Betah Terus Rencana Rencana Ngejemput Mama Kapan Neng Gajian Neng Neng Gajian Oke Yang semangat Neng Kerjanya Ya Yang semangat Kerjanya Tenang aja Mama disini Baik-baik aja Lokosnya Sama aku Oke Oh Alhamdulillah Yang baik-baik Neng Ya Gak usah Mikirin Mama Mama baik-baik Disini Oke Udahan dulu Ya Neng Yuk Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Temen-temen Disini Sayang Banyak banget Ngucapin Terima kasih Karena dengan Adanya ditayangin Di Youtube Itu Banyak banget Pertolongan Dari penonton-penonton Termasuk Ibu yang mempunyai Elbas ini Yang mempunyai Toko Dan juga Konveksi ini Sangat menolong Sekali Bahkan kemarin pun Dia bersedia Ngejemput Sania Cuman mungkin Anaknya Pengen gajian dulu Kali gitu Jadi ya Terima kasih Semua siapapun Yang sudah menolong Termasuk kemarin Yang nolong Ita Yang nolong Semuanya Ada yang disini Terima kasih ya Bu ya Terima kasih Semoga tambah Resikinya Tambah Sukses Usahanya Sekian Kenapa tak Tadi nangis aja Mau balik Mau balik Iya Kasih minum Terima kasih Hei Tuti Mau ke Bank dulu Mau nyari uang Gak usah Jalan Gak usah Saya mau Amat Adin Jalan Kamu disini dulu Ikutlah 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 Kamu sering marah Marah aja Sama iu Enggak Enggak Yakin Tapi marah Nih Kamu setia bangun tidur Selalu ngoceh-ngoceh Nyinggung-nyinggung Iu Nyinggung Iu Bukan nyari iu lah Kamu selalu Nyinggung-nyinggung Iu Aku kalau pagi Nyari iu Yututi Kemana Bukan nyari iu Kamu kalau pagi Udah nyanyi Nyinggung-nyinggung Iu terus Barusan juga Kamu bilang Iu nyuri Segudang beras Terus kata iu Bila Oh segudang beras Oh bukan Malah tiga gudang beras Ayo Yang bilang gitu Siapa tadi Itu kan aku Aku di TV Tadi yang bilang Nyuri segudang beras Siapa Di TV Di TV Bukan ita Kita tadi Di TV Tadi Habis bilang Nyuri segudang beras Kamu bilang Tuti nyuri Tiga gudang beras Ayo siapa yang bilang gitu Tuti TV Tiga ribu Nyuri tiga ribu Nyuri tiga ribu Iya Sebenuh ribuan Bilang Sebenuh ribuan tiga Ilang disini Tiga ribu Saya Dari hari ini Sampai besok-besok Nggak mau Ngajakin ita Habis ita Nyinggung-nyinggung Iyu terus Ya enggak Aku mau balik aja Mau diantar Tadin Nggak mau Ada tadinya juga Nggak mau Ke Darussalam Ke Darussalam Nggak mau Itanya Nyinggung-nyinggung Iyu terus Tapi kalau Iyu mau pergi Ita ribut aja Maaf gen Hey Nggak mau Nggak mau minta maaf Maaf gen Nggak mau Ada kemauannya doang Kamu mah ada kemauannya doang Giliran udah diajak Besoknya lagi Nyinggung-nyinggung Nyinggung-nyinggung Iyu lagi Pegelah hati Iyu Kemarin udah diajakin Kecelegon Jangan diajak lagi Manjak Manjak Lemah Minta maaf dulu Nih Sekarang nggak diajak ya Sekarang nggak diajak Tapi Kalau ditunggu ini Dua atau tiga hari Kamu nggak marah-marah Kamu nggak nyinggung-nyinggung Iyu Nanti diajakin Tapi kalau sekarang ini Nggak diajak dulu Habis kamu nyinggung-nyinggung Iyu terus Habis kamu marah-marah Iyu terus Kamu mau dikendaliin Sama Seta Kalau kamu Nih Makanya Nggak dalam Nggak mau ikut lah Tuh Ngapain ngoceh terus Udah kalah Mau udah Cuma Yaudah yuk Din Selama dia Masih nyinggung-nyinggung Iyu terus Iyu nggak bakalan Ngajakin kemana-mana Tapi Kalau ita Udah nggak nyinggung-nyinggung Iyu Udah nggak marah-marah Barulah kita ajakin Ya bang ya Iya Masih nyinggung-nyinggung Nyinggung aja buat apa minta bantuan ke mamang hati kamu jangan mau dikendaliin setan ya kamu aja setan aja kamu jadi setan soalnya kalau manusia dikendaliin sama setan manusia yang ngomong manusia itu manusia ngomong aku manusia kok dia ngomongin aku setan berarti dia yang menjadi manusia ya memang saya manusia makanya manusia jangan mau dikendaliin setan omongannya disaring jangan ngomong yang jelek-jelek aku mau ikut mama juga yang mau ngajak mama nanti sore mau mau balik jadi aku mau berdoa nanti aku bisa ngilang sendiri berarti setan dong sendiri jin berarti itu aja bisa ngilang itu mamaku hilang itu makanya setan yang keluarlah dari badan ita apakamu agama muslim kamu iya berapa tumin aliman sana marge jangan mau dikendaliin sama setan dih nyalain orang eh lagi diajak ngomong enggak ngajak aku dihendiajak katanya enggak mau mau gengsinya tinggi sih jadi orang tuh ya lawan kalau ada yang ngendaliin kamu mau mulut kamu dikendaliin omongannya jorok ngomongannya kotor pintunya dikunci pintunya dikunci coba kamu dari hati kamu lawan semua yang ada di dalam hati kamu yang mempengaruhi kamu biar hati kamu tenang nggak mau dikendaliin sama setan astagfirullahaladzim kamu lagi apa sih kamu juga mau pergi lagi apa sih kamu air kamu mau sih dikendaliin makanya aku mau ikut kamu lagi apa sih putar putih istri padulis mau kesana ke BNI ya beri kamu kenapa ikut tuti sih kenapa emangnya itu dimana aku ke BNI nya ambil duit kamu ngajak kon ya sekarang sama enggak mau akunya tidur ya udah tidur sana tapi yuk mesen sama kamu jangan mau dikendaliin ama setan lawan kalau ada setan yang ngendaliin kamu lawan jangan suka ngomong yang jorok jangan suka ngomong kasar jangan suka nyinggung-nyinggung orang itu namanya nafsu setan kendaliin lawan jangan keluar dari mulut kamu jangan keluar dari mulut biar kamunya sehat kalau kamu masih tetap dikendaliin kayak gitu kayak nama bapaknya ini kawin nanya bukan nama anaknya udah pesen nama iu hanya itu pesen iu yang cuma itu tak kamu jangan mau dikendaliin jadi biar kamu bicaranya itu lebih sopan yaudah tuh bener itu baik jadi kamu nggak dikendaliin setan kalau kayak gitu iya udah yuk kalau jadi orang yang sabar orang yang baik itu bagus ya Denny yuk nggak tinggal Denny hehehehehe